Sutopo, sutopo, apa aja yang dipukul? Yang ini sama di tendang aja pak Nendang, betul pak, di tendang aja Yang mana yang di tendang? Belakang di Kenapa di tendang? Tapi itu, kalau di bisa sama pak Jadi gak tau, kami ini kena Berantemnya masalah apa? Iya, masalah batas Batas depan Batas apa? Batas tepat Emang kerja apa? Iya, sama-sama, udah beba Alhamdulillah, ini kita yang kedua Penanganan perkara Yang melalui program Restoratif Justice Jadi kita, para jasa ini Jasanya Bu Canggla, Pak Kasih Bidu Beranggapan bahwa Perkara ini tidak kita lanjutkan Ke tahap penuntutan ya, Bu Canggla Karena sudah ada perdamaian Betul-betul ya, mungkin perdamaian Nanti akan kita lengkapi dengan Berita acara dan lain sebagainya Mungkin itu dari saya Silahkan ditambahkan Pak Kasih Bidu Selain karena sudah ada perdamaian Jadi esensinya Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih Bidu Bahwa harus ada faktor lain Yang untuk mendukung RJ Restoratif Justice Ini pertimbangannya adalah Karena hubungan kemasyarakatan Karena mereka hidup bertetangga Jadi supaya permasalahan Dalam kehidupan bertetangga itu Jadi hilang Kalau pertimbangannya itu Karena bukan hanya semata-mata Sudah ada permaafan Tapi ada pertimbangan lain Yaitu itu Karena kehidupan bertetangga Bapak, ini ya Ikhlas ya Ibu orang tua dari ini datang Jangan lagi diulangi ya Kalau misalnya diulangi langsung ya Sudah tidak bisa lagi Tidak bisa lagi Terakhir ini Tidak ada lagi Setiap pindakan Pasti ada akibatnya Ini negara hukum Ini betul Beliau memaafkan Karena beliau memaafkan Percuma juga dibawa ke pengadilan Sudah berapa lama ditahan? 20 hari 20 hari Janji loh Janji dengan Dengan Allah terutama Dengan kita Dengan Bu Jaksa Dengan Pak Asifipun semua disini Ya